Gubernur Kastel Sabirinor mendukung target pemerintah menurunkan laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana. Alasannya pengendalian angka kelahiran bisa menciptakan keluarga sehat dan sejahtera. Guna menekan pertumbuhan penduduk, pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional kembali menggaukan program KB selama kegiatan harganas ke-26 yang berlangsung di Banua. Pada momentum harganas ini, Gubernur Kastel Sabirinor mendukung target dan upaya pemerintah untuk menurunkan angka kelahiran rata-rata tersebut. Menurut Gubernur, pengendalian angka kelahiran bisa menciptakan keluarga sehat sejahtera. Lewat terciptanya keluarga sehat dan sejahtera, maka kualitas keluarga Indonesia akan lebih baik untuk melahirkan putra-putri yang berkualitas di masa depan. Atau dapat meminimalisir jumlah perkembangan jumlah pemutus di Indonesia. Karena kita berharap dengan kita membumingkan yang namanya agganas, kita semakin menyadari bahwa betapa pentingnya keluarga kecil yang sederhana dan terencana. Catatan BPS 2018, KALSEL berada di posisi teratas provinsi di Indonesia yang pasangan mudanya menggunakan alat kontrasepsi untuk pengendalian angka kelahiran dengan presentase 67,42 persen. Disusul provinsi lainnya, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Bengkulu. Sedangkan Papua berada di posisi terbawah dengan angka 23,82 persen. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, Ainus melaporkan.